selamat menikmati kelima nah dan hari ini kita langsung saja membuat tutorial tentang aritmatika dan tentu saja ini sangat penting untuk kalian ke depan untuk mengetahui formula ataupun rumus-rumus aritmatika ataupun operator dari operator aritmatika ya penggunaan dari operator aritmatika seperti itu ini penting untuk kalian agar nanti nah kalian memahami setiap operator aritmatika ya saat kalian ingin memasukkan nilai atau melakukan perhitungan oke kita langsung saja buat folder disini nah disini saya ketik hari kelima oke nah hari kelima ini ya hari kelima ya nah kita langsung buat saja satu file kita buka dulu folder nya seperti biasa aritmatika nah ini untuk kita hanya mengetahui penggunaan aritmatika di dalam bahasa python untuk sederhana ya seperti operator tambah kali bagi seperti itu ya kita langsung saja mulai dengan aritmatika oke kita langsung saja disini saya pastikan jadi aritmatika kali ini seperti ini ada tambah kurang kali bagi ini modulus kemudian exponential dan floor divisial nah kita langsung saja disini kita buat sebuah variable variable A dan disini ada sebuah muka kemudian B dan disini ada sebuah muka kayak gitu ya atau C jadi kita buat 2 3 variable nah kemudian kita lakukan print ya nah disini nanti kita tinggal tambah operator oh sorry operator tambah nah ya nanti kita tinggal masukkan saja disini nah disini operator oh sorry hasilnya ah sorry tanda menjumlahkan menjumlahkan sebuah nilai oke koma oke kita tinggal menambahkan variable yang ini hasilnya ya misalnya operator tambah oke nah disini untuk operator tambah dulu ya jadi bagaimana kita menambahkan sebuah nilai menjumlahkan sebuah nilai jadi kita langsung saja ketik A ditambah B seperti itu ya kemudian kita melakukan running nah ini hasilnya disini ya hasilnya 11 oke saya pindahkan dulu posisinya di kanan nah ini ya hasilnya adalah 11 jadi A tambah B kayaknya 5 tambah 6 sama dengan 11 nah seperti itu ya atau kita mau tambahkan yang lain lagi tambah C misalnya nah kita langsung running execute 21 disini ya nah itu untuk cara sederhananya silahkan kalian melakukan formulasi untuk penambahan nah sekarang kita lanjut lagi di operator pengurangan gitu ya C operator pengurangan oke nah sama seperti yang ada disini cuma kita kurangi saja disini ya kita pakai satu operator satu dua variable seperti A kurang B atau B kurang A ya nah disini kita copy pastikan disini nilainya dan kemudian kita mencoba running ya nah hasilnya adalah satu nah jadi B kurang A B itu enam dan A itu lima jadi hasilnya adalah satu seperti itu ya nah kemudian kalian bisa formulasikan misalnya Buka kurang tutup kurang kemudian setelah hasilnya didapat misalnya ditambahkan C misalnya gitu ya jadi nanti ini dikurangi ya kemudian ditambahkan C berapa nih 11 kayaknya ya nah 11 nih seperti itu ya oke kita lanjutkan lagi yang rumus yang lain kemudian ada namanya perkalian ya operator kali misalnya gitu ya disini misalnya C dikali dengan A sorry A nah jadi berapa sih jurnalnya oh kali disini stay kita running 50 10 C dikali A 10 kali 5 adalah 5 ya nah kemudian selanjutnya operator bagi nah misalnya kayak gitu ya nah nanti disini kayak C dibagi 5 oh sorry A maksudnya karena sudah ada 5 disini ya nah nanti hasilnya kita running oh sorry berubah lagi disini kita running dan dapatnya 2,0 ya berbagi 5 nah ini 2 harusnya ya nah 2 disini nah kemudian modulus modulus oh modulus oh modulus disini A percent ini ya tanda volume modulus itu percent ya C percent A misalnya gitu ya C percent A 10 modul di modul nya modul 5 kayak gitu ya kita running nah jadi modulus ini untuk mengetahui sisa dari pembagian nah seperti misalnya 10 bagi 6 ya misalnya 10 C bagi B misalnya gitu ya nah kita lihat hasilnya ini ya C dibagi B nah atau disini 3 dibagi 2 0,6 gitu ya atau modul juga bisa digunakan untuk mengecek genap dan ganjil sebuah bilangan apakah bilangan tersebut genap ataupun ganjil misalnya kayak gitu ya nah kalau begini ya nah ini saya blok dulu nah disini if 7 modulus 2 jadi jika dia 0 maka akan muncul bilangan itu adalah genap ya seperti itu ya jadi 7 bagi 2 itu berapa sih kita running where kalau coba kita clear screen dulu coba run nah ini jadi ini adalah bilangan ganjil jadi 7 modulus 2 itu hasilnya kita coba ya untuk hasilnya kita coba print disini kita print nah kita masukkan saja disini supaya tahu nih nah hasilnya berapa sih copy paste disini oke kita clear screen kita running nah ganjil nya false ya berarti 7 modulus 2 seperti ini dia menghasilkan 1 ya menyesakan 1 berarti itu ganjil dan ganjil itu adalah bilangan false ya jadi kalau genap dia true seperti itu ya kemudian misalnya 7 bagi 7 misalnya ya fa modulus 7 running bilangan ini adalah bilangan genap nah ini ya jadi ini adalah bilangan karena habis ya jadi jika dia 0 habis sorry disini nah ini oke false jadi 7 per 2 ber ganjil 1 itu ya oke kalau 7 per 7 selesai saya lupa hams oke maka running nah 0 genap jadi kalau genap itu 0 ya kalau ganjil itu tadi ya 2 disini nah 2 disini juga 2 2 maka ini ya kita clear screen running 1 nah ganjil ya jadi jadi untuk menentukan bilangan genap ganjil juga bisa ya untuk mengecek sisa pembagian juga bisa oke ya nah oke ini saya block dulu kemudian kita beralih ke ini saya aktifkan control back slash ya untuk pangkat nah ini bintang 2 nih nah ini contohnya kayak gini o kemudian pangkat nah misalnya disini 5 pangkat 2 misalnya gitu ya berarti a tanda bintang 2 2 b pangkat b karena ini nilainya 2 ya nah disini berapa hasilnya copy kita pastikan disini oke hasilnya 25 karena pangkat 2 itu kan 5 kali 5 gitu ya kalau pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sampai 3 kali kalau 4 berarti 5 kali 5 sampai 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu aja karena itu pangkat ya jadi dikalikan sebanyak nilai yang dipangkatkan waktu itu jadi kalau 5 pangkat 2 ya 5 sampai dikalikan sampai 2 kali gitu ya kemudian jika 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 5 maka dikalikan sebanyak 5 kali jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali nah gitu ya oke oke kemudian kita ke floor division operator floor oke nah ini A nanti seperti backslash 2 kali disini B misalnya kayak gitu ya nah ini sama seperti pembagian tapi tadi yang kita bagi itu ada angka 0 di belakang misalnya 5 kayak gini ya kalau bagi ini kan C bagi misalnya C bagi A 5 bagi 10 misalnya disini 10 bagi 5 ya nah kalau dibagi itu saya coba pasti disini nah 2,0 gitu ya nah tetapi kalau di floor kita gunakan copy disini paste hasilnya itu adalah 0 ya A oh sorry C disini sorry C bagi tak nah hasilnya itu maka tidak perlu ada koma ya jadi 2 langsung gitu ya nah oke itu untuk hari pelatih pertama yaitu ada sekian operator disini 7 operator yang kita pelajari oke kita lanjut lagi di operator berikutnya oke kali ini kita langsung masuk ke operator perbandingan nah kita langsung saja buat file disini klik new file perbandingan oke .py nah jadi operator perbandingan itu seperti ini ya jadi nanti ada yang sama dengan ya tidak sama dengan lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan nah ini seperti apa sih nah kita copy saja disini sebuah variable yang kita gulakan tadi ya kita pastikan disini oke sekarang kita coba ya disini kita buat perbandingan yang pertama yaitu sama dengan sorry disini sama dengan nah berarti operatornya kayak gini A sama dengan B nah kita print disini oke 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 kita print nah disini tanda puting dua hasilnya adalah nah kita koma disini sama dengan nah kita lihat nah disini nanti dia akan menampilkan true or false ya jadi seperti itu jika benar maka nilainya true jika salah maka nilainya false maka disini A sama dengan B A apakah sama dengan B 5 apakah sama dengan 2 kita running gitu nah false jadi hasilnya adalah false kenapa karena 5 ini bukan 2 kecuali nilainya sama misalnya 5 A ini adalah 5 dan B ini adalah 5 maka jika saya seperti ini maka hasilnya adalah true jadi bukan apa ya saya kayak gitu ya disini saya aku T2 jadi kita coba untuk versi teks ya disini juga aku disini T3 sama dengan biar itu maka disini kita coba copy aku dan T1 apakah T1 sama dengan T2 teks 2 aku dan aku jika kita running true hasilnya karena nilainya teksnya sama nih aku dan aku jadi kita ingin mencocokkan kedua nilai sama sudi kasusnya itu kayak password jadi yang kita masukkan password itu dia akan cocokkan dengan password yang ada dalam database jika password kalian berbeda dengan di database nah itu pasti kalian tidak bisa login jadi harus sama jadi penggunaannya itu menggunakan sama dengan D cocokkan apakah yang kita inputkan itu sama atau tidak yang sudah ada gitu ya yang sudah ada di dalam database ataupun di variabel keduanya ya jadi variabel pertama dibandingkan dengan variabel kedua menggunakan kemudian kita print lagi kita disini disini ini sama dengan maka saya clear screen disini apalagi ya tidak sama dengan nah oke nah tidak sama dengan berarti disini tidak ya kita copy pastinya disini oke kita berikan nomor saja disini supaya berjelas tidak sama dengan kita running apakah T1 sama T2 itu sama tidak sama maka hasilnya adalah true oh sorry disini sorry disini tanda seru oke tanda seru berarti tidak sama kita running lagi false untuk hasil nomor 2 ini adalah false kenapa karena T1 itu tidak sama dengan T2 ya seperti itu tapi harusnya hasilnya true ya karena tidak sama apakah karena dia berbasis text kita lihat disini 5 A dan B atau kita contohkan A dan B ya nah ini dia harus menampilkan false juga harusnya nah false benar ya dia menampilkan false nah jika nanti 5 dan 10 5 dan 10 kan tidak sama B dan C ini berarti A atau A dan C ya A dan C maka hasil nomor 2 ini adalah true ya benar true karena memang tidak sama ya berarti dia hanya untuk text saja nah seperti itu karena tadi kita coba yang T1 dan T2 itu text ya atau text maka dia false nah tidak sama benar ya tidak sama nih nah kalau dia oh false sorry berarti ini salah ya jadi mungkin dia eksekusi untuk bilangan altas aja ya nah begini ya G, C dan A nah ini hasilnya true ya true karena nilainya tidak sama berarti ini untuk tidak sama apakah tidak sama jika tidak sama maka dia akan menampilkan hasilnya itu true ya atau benar ya benar dia itu tidak sama 5 sama dengan 10 tidak ya ya seperti itu ya tidak kawain 10 ya true nah berikutnya itu untuk apa ya lebih besar oke nah disini kita buat lebih besar oke apakah C lebih besar dari A apakah C lebih besar dari A Maka Maka untuk ini kasusnya benar atau tidak C lebih besar dari A hasilnya adalah nah ini true ya memang C ini kan 10 A kan 5 10 kan lebih besar dari 5 berarti hasilnya pasti true true nah apakah 5 lebih besar dari 10 A lebih besar dari C kita balik A lebih besar dari C hasilnya adalah false nah seperti itu ya jadi ini untuk kita membandingkan dua nilai apakah besar atau tidak misalnya kalau nilainya lebih besar dari 80 ya misalnya nilainya lebih besar dari 80 maka dia lulus ya atau maka dia mendapatkan nilai B nah itu bisa juga seperti itu ya jadi jadi kalau studi kasus kayak gini kita kayak gini ya if 10 eh maksudnya A A misalnya C lebih besar dari A maka nah disini dia print print maka dia akan menampilkan A baik misalnya gitu ya kemudian kita pakai L eh L if L if A misalnya ini 10 lebih besar dari misalnya ini nilai nilai dia dapat 90 misalnya ya saya contohkan dia dapat 90 maka jika nilai lebih besar dari lebih besar dari 90 maka dia dapatkan A L maka nilai lebih kecil misalnya ya dari oh sorry maka nilai lebih kecil dari 90 eh lebih kecil dari 90 ya maka dia dapatkan print maka dia dapatkan B misalnya ya kayak gitu dan elif ya jika nilai lebih kecil lagi lebih kecil dari 80 maka print maka nilainya adalah C misalnya kayak gitu nah itu kayak gitu ya ini juga dimasukkan ke dalam else nah else oke maka hasil akhirnya adalah D misalnya ya nah maka ini jika kita lihat disini nah misalnya ini ya ini saya coba ya clear screen ini saya block dulu maka disini waktu saya running dia 90 maka dia D ya oh sorry disini 91 misalnya maka harusnya dia AC ah nah karena dia lebih besar dari 90 tadi 90 ini sorry ah ya seperti itu ya kalau dia lebih kecil dari 90 misalnya 89 maka dia dapat apa nih maka jika saya running dia dapatkan B ini lebih kecil dari 90 nah jika dia lebih kecil lagi dari 80 misalnya lebih kecil dari 80 79 ya nah maka dia C oh sorry lebih kecil ini harusnya C ya oh misalnya disini lebih besar ya lebih besar dari 80 kita main logic saja disini nah jika dia lebih kecil lebih besar 80 jika dia lebih kecil dari 80 ini sudah besar ya dan setelah itu lebih kecil dari 80 maka dia dapat ini ya 79 ya nilainya itu 79 DC nah gitu kemudian setelah itu jika dia misalnya 20 kayak gitu ya maka nilainya adalah C juga ya disini sebenarnya kalau lebih besar lebih besar ini kasih kita kasih lebih besar saja semuanya lebih besar semuanya saja disini oke nah ini C lebih besar dari 70 C setelah itu jadi ini lebih besar ya semua L ini kasih lebih besar maka selain dari lebih besar ini maka dia C misalnya dia D maka disini tidak perlu ada lebih besar lebih besar lebih besar lebih besar lebih besar dan setelah itu selain dari lebih besar misalnya 69 kebawah maka nilainya ini adalah gitu ya oke kita blok dulu ini nah begitu juga dengan yang tadi yang lebih besar nah lebih kecil juga sama juga sih bolak balik saja disini hasilnya adalah lebih besar disini lebih kecil jika lebih kecil maka kita ganti operator seperti ini menghadap ke depan seperti ruka tapi ini ke depan nah apakah A lebih kecil dari 5 lebih kecil dari C ya C adalah 10 5 lebih kecil dari 10 benar true of false benar ya maka hasilnya pasti benar kita running nomor nomor ac oh sorry ini belum ya belum copy oke lebih kecil maka kita running uang true ya hasil nomor 4 nah nomor 4 itu true ya benar karena 5 itu lebih kecil dari 10 nah apakah 10 lebih kecil dari 5 saya bolak balik lagi disini C lebih kecil dari A nah C ini 10 A ini mulai ya ya maka hasilnya adalah pasti nomor 4 ini adalah false salah nah itu ya oke kemudian besar sama dengan ya disini saya langsung aja pasti 2 disini lebih besar sama dengan misalnya gitu ya nah ini berbeda ya berbeda sedikit dengan yang lebih kecil dan lebih besar bedanya nanti kita hanya tambahkan sama dengan di depan sini dan lebih kecil tambah lagi sama dengan ya apakah A lebih besar sama dengan C ya nah apakah C lebih besar sama dengan A maksudnya adalah seperti ini 4 5 disini ya lebih kecil sama dengan oke kita geser sedikit disini nah kemudian nomor 6 saya lebih besar sama dengan dengan oke jadinya nomor 56 nah hasilnya adalah running false false ya lebih kecil sama dengan nah kita lihat disini apakah A lebih besar sama dengan C kita lihat A lebih besar sama dengan C salah sama dengan berarti jadi jika ada tanda sama dengan beda dengan lebih kecil disini ya nah kita lihat disini contohnya kayak gini ya misalnya nilai 90 kita blok dulu ini ya lebih besar dengan lebih besar dari 90 misalnya lebih besar dari 90 jadi lebih besar dari 90 itu apa 91 kan nah berarti dia akan dapat nilai A tetapi jika sama dengan di depan sini berarti lebih besar sama dengan 90 berarti jika dia dapat 91 pun nilainya A dan jika dia dapat 90 maka dia dapat A karena sama dengan jadi nilainya ini sama dengan ya jika ada sama dengan disini maka nilainya langsung dieksekusi nilai yang sama berbeda dengan lebih besar dari 90 paham ya jadi kalau lebih besar dari 90 maka 90 tidak dihitung karena lebih besar dari 90 ya berarti yang lebih besar dari 90 berapa 91 92 93 94 jadi 90 nya tidak dihitung tetapi jika sama dengan ada sama dengan di depan maka dia harus sama misalnya lebih besar sama dengan 90 maka nilai ini jika lebih besar sama dengan maka dia tetap mengeksekusi 90 ini karena sama dengan jadi lebih besar sama dengan juga jadi 90 91 92 tetap dihitung 90 juga tetap dihitung tidak berbeda dengan yang lebih besar tadi jadi nilainya tetap di eksekusi ini jadi kalau ini tetap up jadi itu bedanya sama dengan dan juga lebih kecil sama dengan kalau lebih kecil maka ini juga sama eksekusinya dengan yang lebih besar jadi jika ada kata sama dengan maka nilainya di eksekusi ini juga misalnya 5 lebih besar dari 10 jika 5 lebih besar dari 10 maka nilainya apa jadi jika ada sebuah nilai gitu ya kayak ini atau lebih kecil dari 90 maka dapat apa seperti itu ya jadi hanya bolak-balik operatornya saja itu logik-logik yang lulus tidak lulus sama saja sih dengan yang ini ya nah disini juga sama dengan sama dengan juga disini oke kita block nah jadi seperti itu ya untuk operatornya jadi sama dengan ini berbeda dengan yang lebih besar memang mirip sih cuman disini tambahkan sama yang berarti jika misalnya ya yang tadi juga saya terangkan kembali lagi jika misalnya sama lebih besar dari 90 ya misalnya ini lebih besar dari 90 maka yang dihitung adalah 91 92 93 dan seterusnya itu lebih besar dari 90 tetapi disini jika dia lebih besar sama dengan 90 maka dia langsung eksekusi 90 ya berbeda dengan yang tadi tidak eksekusi 90 nah 92 dan 93 dan seterusnya intinya lebih besar dari 90 sama dengan 90 jadi lebih besar 90 nah 90 dihitung jika ini lebih besar dari 90 maka 90 tidak begitu dianggap itu kecil atau di bawahnya maka menyertakan hanya yang lebih besar dari 90 nah gitu ya oke jadi ini logik dari matematik apa ya perbandingan silahkan nanti di testing testing dipahami juga logik dari operator perbandingan oke setelah operator perbandingan ini kita lanjut lagi di operator lainnya nah kita langsung buat lagi disini satu file yaitu logika nah dot file oke jadi logika kali ini kita akan belajar tentang ketiga logika ya jadi logika kali ini ada logika n or dan not kita langsung saja disini misalkan saya buat variabel dulu ya A sama dengan 5 kemudian B sama dengan 5 juga dan C sama dengan 10 oke kita gunakan n n ini berarti kondisinya dua-duanya harus tereksekusi ya misalnya kayak gini jawab misalnya ya apa disini saya pakai rusk tadi ya A sama A lebih kecil dari C ya misalnya kayak gitu ya dan n B B sorry ya C lebih besar dari A misalnya kita ya saya tutup buka tutup kurung sini ini ini nah oh tidak perlu ya kayak gini ya ini tidak perlu kayak kita langsung lurus aja kayak gini nah oh tidak perlu tanda phone oh sorry disini n tidak boleh ruang besar n or dan not itu tidak boleh huruf besar ini sensitive case kalau di SQL kayak gitu bisa huruf besar kecil sini karena kebawaan dari XL jadi dia harus kecil n ini nah tadi sudah benar sih sebenarnya nah kita lihat sini logikanya print oke nah kita langsung hasil oh sorry jawab langsung yang tersedia nah A lebih kecil dari C 5 lebih kecil dari 10 nah dan C 5 10 lebih besar dari A yaitu 5 apakah benar jika benar maka hasilnya adalah true sorry true ya benar jadi kondisi dua-duanya ini akan dieksekusi misalnya disini saya balikkan lagi C lebih kecil dari A 10 lebih kecil dari 5 benar tidak jika 10 lebih kecil dari 5 maka walaupun disini benar tapi disini salah kita coba cek hasilnya wals ya walaupun satu kondisinya benar tapi jika ini salah maka hasilnya adalah salah wals seperti itu ya nah kalian bisa gunakan di studi kasus lainnya untuk membandingkan ya untuk eksekusi beberapa nilai ya beberapa kondisi kondisi tertentu misalnya teks itu tidak boleh kosong misalnya ya jadi ada sebuah teks misalnya jika saya kasih contoh jika teks satu kosong teks dua itu kosong teks tiga itu kosong apa yang terjadi maka ketiga teks itu harus ada fungsi n jadi nanti teks satu dicek apakah kosong dan teks dua jadi ketiga teks itu tidak boleh kosong karena kita gunakan n n itu dia akan melihat jika salah satunya kosong maka nilainya akan false ya kayak gitu jadi jika teks satu kayak mungkin ya teks satu misalnya sama dengan 0 kayak gitu n teks dua dan teks tiga sama dengan 0 kayak gitu ya nah jika pakai n ini kalau kosong maka dia akan menunculkan pesan yang walaupun disini ada isi isi juga ada isi ya misalnya kayak gitu ya tapi disini kosong maka dia akan error gitu ya atau menunculkan pesan oh data ini masih kosong kayak gitu ya tapi nanti berbanding terbaling dengan all all itu salah satunya saja ya oke jadi itu n ya nah n ini dua-duanya harus nilainya benar dua ini jika salah satunya salah saja maka dia akan menunculkan false walaupun kondisi yang umum benar oke kita lanjut lagi jawab n nah kemudian jika kita pakai jawab yang or apa yang terjadi ya misalnya a disini ya nah apa yang terjadi jika jawabnya or n or disini misalnya misalnya saya kasih apa saja ya 0 1 jawab wow nah ini jawab n kemudian ini copy jawab or nah kemudian kita gunakan yang satu yang lagi not nah ini apa yang terjadi nih running false 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 nah kita running lagi nih false must be false a lebih besar dari c c c lebih besar dari a lebih kecil dari a salah juga ya nah jadi tipe a ini adalah oh sorry disini or sorry sorry or nah nah disini harusnya false oke 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 what's false ya nah yang ini kondisi dimana salah ya misalnya saya benarkan satu tapi ininya salah ya saya benarkan satu ya a lebih kecil dari c a itu linggalah 5 lebih kecil dari c yaitu 10 hasilnya kita lihat walaupun ini salah ya running true nah jadi or itu atau ya atau jadi jadi dia akan eksekusi a dan a atau c ya walaupun satu kondisinya salah tapi dia benarkan seperti itu ya apalagi kalau jika keduanya itu benar maka hasilnya pasti true juga ya nah jika dua nilai dua atau tiga nilai yang lainnya itu benar maka dia tetap menampilkan true nah misalnya or lagi disini or ini salah ini misalnya 10 10 c lebih kecil dari a dari a oke yang ini ya maka hasilnya adalah true juga walaupun ini salah c lebih kecil dari a 10 lebih kecil dari 5 salah atau 10 lebih kecil dari ini atau dari 1 kayak gitu ya 10 apakah lebih kecil dari 1 ala ya karena 10 lebih besar tapi tetap dia true karena kondisi or ini dia melihat dulu ada benarnya tidak di depan sini nah misalnya saya coba pindahkannya c g lebih kecil dari b disini a lebih kecil dari c nah jika ada eksekusi di depan kita lihat ya apakah dia false atau true true juga oke nah seperti itu tapi jika dua semuanya salah udah anan salah disini nah kondisi or ini jika semuanya salah kini player oke jadi salah satu kalau n maka nilainya ini harus benar-benar sama ya ini dan ini harus sama harus benar kalau benarnya ini benar ini benar true kalau ini benar ini salah nilainya false walaupun ada salah satunya benar jika ini salah dan ini salah maka salah hasilnya atau false oke oke kita lanjut lagi node nah jawab node disini untuk fungsi node maka ini adalah fungsi dimana kita gunakan seperti ini ya node di depan sini jadi jadi dia ini membalikkan sebuah nilai jika nilainya benar maka dia akan balikkan ke salah jika nilainya salah dia balikkan ke benar gitu ya jadi ini fungsi node ya misalnya saya contohkan begini ya dua nilai saja dua variabel saja misalnya c 10 lebih kecil dari ini nah lebih besar dari A misalnya ya 10 lebih besar tidak dari 5 lebih besar berarti benar nih ini kondisi benar disini misalnya n saya pakai n saja kemudian si c lebih besar dari si b misalnya gitu benar juga ya karena 10 lebih besar dari 1 c ini yang ini lebih besar dari B 1 maka hasilnya adalah benar jadi kedua ini benar nih true ya tapi kalau saya pakai node di depan hasilnya kayak gini oh sorry oh sorry sini belum ya oke kita nomor 3 ya untuk load load where disini R disini N where jawab load oke running launch harus ya jadi dia membalikan ya jadi walaupun ini benar dan ini kondisinya benar dan kita pakai N KM itu kan dua-duanya harus tersekusi ya harus dalam posisi valid ya benar atau salah dua-duanya dia akan tampilkan nilainya itu harus ada kebenarannya ya ini valid C lebih besar dari A 10 lebih besar dari 5 benar ya dan C lebih besar dari B C lebih 10 lebih besar dari B 1 10 besar dari 1 benar tetapi dia menampilkan false disini nah itu ya tetapi jika saya balikkan ini lebih besar ke lebih kecil 10 lebih kecil dari 5 kemudian 10 juga C ini 10 lebih kecil dari B B ini 1 maka itu adalah false karena kedua nilai ini false tapi kalau kita pakai not maka dia tampilkan true kebalikannya jadi not itu kebalikan ya kebalikannya jadi kalau n ini nilai harus apa ya nilai harus terpenuhi terpenuhi keduanya keduanya atau nilai harus terpenuhi kebenaran kebenaran nah kalau ini salah satu saja salah satu nilai terpenuhi kalau not maka dia itu kebalikan kebalikannya misalnya jika misal jika dia true maka hasilnya ya adalah false sebaliknya kayak gitu ya jika dia false maka dia true dan sebaliknya nah seperti itu ya nah jadi salah satu terpenuhi maka dia true atau false nah harus terpenuhi kebenarannya kebenaran atau kesalahannya wajib ya dua-duanya walaupun ini benar 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 ini salah false ini salah ini salah true ya seperti itu oke ya itu saja logika matematika yang kita pelajari adalah pen or dan not semoga dipahami ya ini kalau kurang jelas silahkan nanti search-search di internet untuk bisa pelajari lebih lanjut ya untuk formulasinya seperti ini ya oke kita lanjut lagi di tutorial berikutnya oke kita lanjut lagi di operator berikutnya adalah operator identitas kita langsung klik saja di folder sini oh bukan masuk tau identitas jadi ini operator ada dua operator jadi is dan is not ya nah pi kemudian saya pasti saja nah disini kita akan lihat ada tiga variabel x adalah apple banana dan y adalah apple banana juga dan z adalah mengambil variabel dari x ini ya atau kita x1 oke nah kemudian kita print nah supaya lebih jelas ya oke kemudian apakah x1 kayak gini ya x1 adalah z1 nah kita cek disini hasilnya adalah true karena memang ini adalah nilainya sendiri sedangkan jika kita lihat disini ya apakah x1 ini ya x1 adalah y1 x1 ini apakah juga y1 nah disini kita lihat false kenapa walaupun objeknya sama isinya disini tetapi nilainya adalah false ya nah maksudnya ini nilai objeknya itu berbeda ya x1 dan y1 ini adalah berbeda objeknya walaupun disini nilainya sama ya jadi objeknya jadi objeknya berbeda walaupun nilainya sama disini ya kecuali yang ini tapi kalau kita gunakan yang seperti operator apa ya logika ya nah misalnya x1 y1 misalnya gitu hal ini jika ingin samakan maka kita menggunakan jangan is tapi amrengan seperti ini maka hasilnya pasti true ya objeknya berbeda tapi isinya sama nah itu nilai true kalau kita pakai sama dengan disini ya nah ini kalau yang disini perbandingan nah ini pakai perbandingan logika ini nah itu penggunaan x bagaimana jika penggunaan yang satunya lagi nih nah penggunaan yang satunya lagi itu adalah is not ya nah berbeda dari kebalikan dari is lagi nih nah kita lihat ya disini saya coba menghapus copy ini kemudian saya block nah nanti kalian bisa is aktifkan lagi ya is not disini ini tambah not lagi disini not not nah kalau ini disini is sama dengan atau sama maka disini tidak sama is not itu kalau di logika ya atau di aritematika di aritematika itu dia seperti mana ya oh bukan disini ya perbandingan dari ini ini ya tidak sama kalau disini tidak sama ya oke ya disini copy oke nah disini ini tidak sama apakah tidak sama jika x1 is not z1 ya kalau kita running kita lihat dulu hasilnya baru nanti saya jelaskan running false untuk pertama ini adalah false ya jadi outputnya adalah false kenapa karena x1 x1 itu memang minic j1 itu adalah x1 juga jadi sebenarnya dia itu benar ya jadi disini dia menekankan apakah bukan apakah memang apakah x1 itu itu bukan z1 ya tidak ya salah x1 itu sama dengan z1 ya jadi x ini adalah benar sebenarnya ya tapi jika dia menyatakan itu bukan z1 maka dia menyatakan bukan ya jadi dia katakan x1 itu bukan z1 padahal nilainya sama ya salah ya karena memang nilainya itu adalah benar ini x1 nilainya dipanggil lagi nih ya karena sama nih x1 x1 ini dia hanya mau z1 ini sebuah objek yang memanggil kembali x1 ini harusnya benar ya nah salah dia jatakan salah karena dia benar disini ya nah kemudian x1 itu bukan y1 true benar ya x1 is not y1 ya benar karena kebalikan dari yang di atas ini kalau ini itu dia nilainya true kalau ini dia nilainya ter false ya seperti itu nah kalau ini nilainya true ya nah jadi kebalikan aja disini false disini true seperti itu nah disini apalagi di disini false ya seperti itu nah kemudian x1 tidak sama dengan y1 x1 tidak sama dengan y1 ya false nilainya ya harusnya sama ya karena dia kebalikan dari yang is ini maka nilainya false itu ya salah gitu ya dia sebenarnya sama gitu ya x1 ini memang tidak sama dengan y1 karena objeknya sama tapi isinya beda ya jadi kebalikan dari isi isi nih ya maka itu bolak-baliknya jika suatu hal benar maka dia katakan salah seperti itu ya nah jadi contohnya kayak gini x1 adalah z1 x1 adalah z1 benar karena x1 ini adalah nilainya x1 juga nih sama yang ini disini tapi dia memanggil objeknya saja disini variabelnya kembali disini tetapi kebalikan dari ini x1 is not z1 nilainya false ya jadi kebalikan aja keduanya seperti itu ya jadi itu untuk identitas ya tinggal dipilih mau pakai yang is not atau membalikan fakta atau yang membenarkan fakta disini ya oke kita lanjutkan di tutorial berikutnya lagi ya oke saya close ini kita lanjutkan di tutorial masih operator di kelima lagi oke kita lanjut di tutorial berikutnya yaitu membership atau keanggotaan membership dot pipe nah keanggotaan untuk tutorial kali ini seperti ini saya pastikan saja supaya cepat jadi ada sebuah variable namanya variable kemudian dalemnya nilainya adalah apple dan banana ini dalam bentuk array kemudian saya coba print dia akan mengecek jadi in dan not in ya jadi apakah objek itu ada di dalam atau tidak ataupun karena dia katakan membership apakah dia menjadi member tidak di dalam keanggotaan tersebut atau jadi mahasiswa tidak di salah satu universitas tersebut terdata tidak nah jadi kita harus melakukan check pakai in apakah ada dia di dalam atau tidak seperti itu ya nah caranya seperti ini jadi print dia akan mengecek nilai banana in x apakah ada di dalam x atau tidak nah jadi jika ada dia akan memberikan nilai true jika tidak maka dia akan memberikan nilai false nah true benar ya karena banana ada di dalam nah atau saya ketik saja angkur di sini ada tidak di dalam x false seperti itu ya atau saya ketik satu di sini coba satu ya false juga karena ini dia mengecek apa ya kering disini ya ini coba saya pakai lamborghini gitu ya lambung gitu ya apakah ada kalimat lambung di dalam jika ada maka dia true seperti itu ya nah bagaimana dengan not in nah not in itu nah misalnya lambung ada tidak dia di dalam ya false ya false jika lambung itu tidak ada di dalam x salah dia bilang karena memang lambung itu ada di dalam x sama kayak tadi ya di identitas gitu ya di identitas ini ya is not dan not in ya nah jadi kebalikan kebalikannya saja seperti itu ya jadi apakah lambung itu tidak ada di dalam x ternyata ada tapi dia dia katakan tidak ada dia membalikkan fakta seperti itu ya apakah eh eh Arab Saudi kayak gitu ya Arab ada di dalam x maka true nilainya Arab itu tidak ada di dalam x true benar karena memang tidak ada di sini ya nah jadi negara Arab tidak ada di dalam aring di sini seperti itu ya nah dan lain-lain kita bisa cek kayak sepeda not in sepeda tidak ada di dalam x dia katakan seperti itu ya kalau saya running memang tidak ada true maka nilainya true ya tetapi jika apple saya katakan seperti ini not in x tidak ada di dalam x ternyata oh sorry ini harus sekali meseci tipis dia ya apple untuk kecil ya running false dia katakan apple itu tidak ada di dalam x salah dia ya apple itu tidak ada di dalam x ternyata apple itu ada karena dia pakai jadi dia membalikan fakta saja waktu itu ya oke jadi kita lanjut saja di parker 2 karena durasinya akan lama ya kita lanjut di parker 2 untuk operator tipe lainnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati